Dok, anakku prematur ini kok anaknya kurus ya? Kok anaknya telat berbicara ya? Mengaruh? Yakin? Cara ngitung umurnya dia anak prematur benar? Ya, memang, beri setiap anak-anak yang punya lahir prematur gitu orang tua sangat mungkin merasa khawatir ya karena kayaknya pertumbuhan dan perkembangan anak saya itu berbeda nih sama anak yang gak prematur Kayak ini yang kita bahas nih tentang bagaimana mengataui apakah anak prematur itu bagus pertumbuhannya atau perkembangannya Selamat datang di channel Dr. Lucky TV Yes, memang prematur itu merupakan salah satu permasalahannya pada anak-anak yang prematur tentu berat badannya seringnya akan lebih rendah dari normalnya pada anak prematur seringnya perkembangannya akan lebih terlambat dibandingkan anak-anak susianya tapi apa benar? eh, pertumbuhannya dan perkembangannya terlambat apa mungkin karena salah menghitungnya? Nah, ini mau saya bahas nih ya, biar ibu-ibu di sana yang punya anak prematur itu gak pada khawatir loh dan mengerti bagaimana cara memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya Oke, sebelum saya mulai jangan lupa di subscribe ya, disini nih channel Dr. Lucky TV jangan lupa subscribe biar video-videonya makin banyak saya makin seneng, makin semangat dikit lagi 1 ribu please pencet subscribe, oke? Oke, sebelumnya kita harus ngomongin tentang definisi dulu bahwa prematur itu adalah kita ngomongin anaknya bayinya itu lahir lebih cepat dari seharusnya ya, dikatakan prematur kalau bayinya lahirnya kurang dari 37 minggu usia kehamilan artinya, kalau anaknya udah 37 minggu 1 hari 37 minggu pas 37 minggu 1 minggu 34 minggu dong jadinya itu dibilang tidak prematur tapi kalau lahirnya 36 minggu 5 hari 35 minggu 34 minggu 33 minggu bahkan 28 minggu itu dikatakan prematur ya, nah kalau prematur berarti ngomongin tentang usia lahir anaknya ketika kehamilan umur berapa beda lagi dengan BBLR BBLR itu adalah bat-badan lahir rendah artinya bat-badan bayinya ketika lahir itu di bawah normal berapa normalnya? bat-badan lahir rendah itu adalah dikatakan rendah kalau dia di bawah 2500 gram artinya kalau 2500, 10 normal bat-badan lahir normal BBLC, bat-badan lahir cukup kalau 2600, BBLC, bat-badan lahir cukup tapi kalau 2400, 2300 itu dibilang BBLR berat badan bayi lahir rendah karena di bawah 2500 gram nah sekarang ngomongin anaknya prematur itu ada anak prematur dan ada anak yang berat badannya rendah itu harus di dua-duanya harus tahu definisinya diagnosisnya ada anak yang dia itu prematur karena dilahir di bawah 37 minggu tapi berat badannya normal misalnya 36 minggu tapi beratnya 2,6 nah dia adalah prematur tapi tidak BBLR berat badannya cukup karena dia di bawah 37 minggu tapi berat badannya di atas 2,600 ada juga anaknya yang gak prematur cukup bulan gitu lahirnya 38 minggu tapi karena permasalahan sesuatu anaknya lahirnya 2,300 maka dibilang adalah anak yang berat badannya lahirnya kurang tapi tidak prematur itu satunya adalah SGA atau Small Gestional Age IUGR nah itu saat itu nah yang mau kita bahas sekarang adalah masalah anak-anak yang prematur yang lahirnya di bawah 37 minggu memang pada anak-anak yang lahir di bawah 37 minggu lebih berisiko terhadap berbagai masalah mulai dari lebih gampang infeksi lebih gampang ada gangguan pendengaran lebih gampang ada gangguan masalah jantung lebih gampang ada gangguan pencernaan lebih gampang ada gangguan pertumbuhan dan lebih gampang ada gangguan perkembangan banyak sebenarnya tapi yang mau kita bahas saat ini adalah bagaimana kita tahu bahwa anak kita pertumbuhannya dan perkembangannya itu sesuai dengan usianya enggak ketika prematur ya nah itu yang kita bahas nah kita ngomongin tentang prematur tadi bahwa definisinya anaknya di bawah 37 minggu artinya anaknya tuh punya usia utang ya anaknya utang bukan utang sebenarnya anaknya kecepatan gitu ya ketika kita bilang kan namanya adalah usia koreksi anaknya di koreksi kenapa perlu di koreksi karena akan berbeda jadi ketika anak yang lahir nih dia itu terlalu cepat harusnya 37 minggu kelebihan tapi dia cepat nih misalnya 32 minggu anaknya terlalu cepat tuh lahirnya karena kan normal 37 jadi kita menggunakan namanya usia koreksi tapi kalau koreksi ini kita menggunakan batasnya adalah 40 minggu jadi kalau misalnya anaknya lahirnya 32 minggu maka dia kecepatan tanda petik itu 8 minggu 8 minggu gimana dong? karena 40 minggu dikurang 32 8 minggu jadinya ya jadi anaknya ketika kalau lahir prematur 32 minggu maka dia usia koreksi yang sekitar 8 minggu dikurangin 8 minggu dikurangin 2 bulan contohnya ketika anak baru lahir ya misalnya lahir prematur 32 minggu nih terus beratnya 2 kg ya nah kalau kita tidak melihat usia anaknya kecepatan 8 minggu tersebut anaknya kan dibilang gizi kurang baru lahirnya udah kurang nih gizinya kenapa cuma 2 kg padahal dia punya utang sekitar 8 minggu ya lalu anaknya kontrol nih 1 bulan jangan deh kontrol 2 bulan deh ketika anaknya usia 8 minggu beratnya tuh baru 3,5 3,5 kalau kita gak pake usia koreksi maka ketika dia usia 2 bulan diplotkan ke dalam 3,5 3,500 gram maka anaknya dibilang gizi buruk beratnya sangat kurang padahal anaknya punya koreksi gimana caranya jadi karena dia tadi 32 minggu itu punya usia koreksinya 8 minggu berarti usianya dikurangin 8 minggu dikurangin 2 bulan jadi ketika anaknya kontrol bayi kontrol di usia 2 bulan maka dia sebenarnya usianya adalah 0 hari jadi harusnya dia baru lahir kenapa? tadi 8 minggu kan 2 bulan usianya dia dicepetin lebih dikoreksi 28 minggu berarti dia adalah usianya 0 bulan jadi ketika dia kontrol di usia 2 bulan itu sebenarnya baru lahir dan beratnya 3,5 itu adalah hal yang normal karena usianya dikoreksi jadi usia koreksi ini kita gunakan untuk memantau pertumbuhannya jadi kalau anaknya itu 32 minggu usia prematurnya maka semuanya usianya dikurangin 8 minggu kapan? sampai kapan dok? dikurangin 8 minggu sampai anak usia 2 tahun ya jadi kalau misalnya anaknya kontrol setahun 8 bulan maka kita plotkan ke grafik pertumbuhan adalah setahun 6 bulan dikurangin 8 minggu ya nah si usia koreksi ini itu digunakan sampai anak usia 2 tahun kegunaannya bukan hanya untuk melihat pertumbuhannya tapi juga kita gunakan untuk melihat perkembangannya maksudnya gimana dong? perkembangan itu adalah kemampuan anaknya biasanya anak usia 3 bulan harusnya lehernya udah bisa ngangkat 45 derajat ketika dia tidur pep gitu ya lehernya tinggal tunggu berat lehernya seperti ini minimal itu 3 bulan nah tapi ini misalnya pada misalnya sekalian tadi anaknya prematur 32 minggu kontrol di usia 3 bulan usia sebenarnya 3 bulan dia mungkin lehernya belum kuat kenapa? karena dia sebenarnya usianya masih 1 bulan ya kan? 3 bulan dikurangin 8 minggu 1 bulan usia koreksinya 1 bulan itu mungkin belum bisa lehernya tapi ini masih normal karena harusnya menggunakan usia koreksi begitu terus anaknya harusnya di usia 9 bulan sudah bisa berdiri tegak tapi mungkin anaknya bisa duduk tegak mungkin di usia 11 bulan kenapa? masih mungkin normal karena kan usia koreksi 11 bulan dikurangin 2 bulan jadi 9 bulan usia koreksinya jadi masih normal nah jadi si usia koreksi ini untuk kita memantau pertumbuhan perkembangan kita gunakan usia koreksi bukan usia sebenarnya bukan usia kalender gitu kita gunakan usia koreksi sampai usia 2 tahun kenapa sampai 2 tahun? karena diharapkan sampai anak usia 2 tahun itu bisa mengejar pertumbuhan dan perkembangannya ya jadi punya waktu sekitar 2 tahun untuk anak bisa mengejar pertumbuhan dan perkembangannya ini juga kita gunakan untuk supaya para orang tua tidak terlalu pengen buru-buru supaya berat badannya normal sesuai dengan usianya tidak bisa kita buru-buru kalau susu yang banyak sampai anaknya ketika 6 bulan berat badannya sudah mencapai berat badannya anak yang tidak prematur jangan ketika anaknya 6 bulan usia kalendernya ternyata dia usia 4 bulan usia koreksinya dan berat badannya sudah melebihi itu bisa saja anaknya obesitas karena kan dia punya usia utang 2 bulan oleh karena itu pada bayi-bayi prematur sebaiknya kontrol traktor koditor anak untuk memantau pertumbuhannya perkembangannya dan resiko-resiko lain tadi yang saya bilang pada anak-anak yang dengan prematur oke semoga ini menjelaskan tetap aja tapi anak-anak prematur sangat bervariasi ya anak prematur 36 minggu berbeda dengan anak prematur yang dia 32 minggu berbeda dengan anak prematur yang 28 minggu semuanya beda-beda oleh karena itu anak-anak prematur itu termasuk dalam bayi yang berisiko jadi sebaiknya kontrol traktor koditor anak 5 sampai usia 2 tahun sampai melewati masa 1000 hari pertama kehidupan oke semoga video ini menjelaskan supaya ibu-ibu yang punya anak prematur tidak bingung tidak galau tidak kesulitan dan ketakutan kalau anaknya ada gangguan pertumbuhan perkembangan yakin kan menggunakan usia koreksi sampai usia 2 tahun semoga video ini menjelaskan mengurangi galauan lalu sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa di subscribe dan di komen oke bye-bye